Oke kita kedatangan lagi Shimizu PS128 Kata si pemilik Pompa air ini terbakar Tapi kita akan mencobanya dulu Apakah betul-betul terbakar atau tidak Karena Keterangannya hanya setengah-setengah Dari si pemilik Oke langsung saja kita coba dulu Di kabelnya Agar lebih aman Kita buka saja dulu tutupnya Agar nanti bisa Misal Pompa air ini macet Bisa kita Bantu putar pada Kipasnya Sepertinya masih ada airnya Oke kita coba dulu Sepertinya pompa air ini memang putarannya sangat lemah Dan ketika putaran awal itu Minta dibantu dengan tangan Misal ini kapasitor Jika dibantu tangan Maka putarannya akan cepat Tapi ini tetap lemah Oke kita lihat dulu Kita bongkar semuanya Biar tahu Apa penyebabnya Kita bongkar bagian Kipasnya Setelah kita bongkar Coba kita lihat Kita buka Keempat baut ini Kita beri sedikit Ketukan Biar Yang macet di Ujungnya itu bisa terbuka Karena kalau lama tidak dibuka Biasanya Rentan patah Nah sepertinya ini patah Nah patah juga Nah ini contoh dari Yang patah Kemudian kita buka Kita gunakan Tracker saja Jangan lupa Rangnya kita lepas dulu Kemudian Kita ketok Oke Kita sudah Berhasil Melepasnya Keadanya Seperti ini Nah Ini Sudah terlihat Konsletnya Sudah terlihat Konsletnya Antara Utama Dan Bantu Sangat jelas Terlihat Konsletnya Disitu Apakah Bisa Dibenahi Kita coba Benahi dulu Nanti Jika Ini Berhasil Maka Hanya ini yang Konslet Tapi Kalau kita Amati Kalau kita Amati Besi Yang ada Disini itu Sudah mulai Naik Atau Mengembang Besinya Mengembang Dan Hampir Menyentuh Ke Isolator Disini Karena Mungkin Terkena air Lembab Terkena air Sehingga Besinya Mengembang Oke Kita coba Benahi dulu Kita Hilangkan Talinya Kemudian Kita coba Buka Dan Pisahkan Antara Utama Dan Bantunya Terkena air Kita Coba Pisahkan Satu Persatu Semoga Tidak Putus Atau Kita Putus Saja Kemudian Nanti Kita Sambung Satu Persatu Kita Putus Dan Kemudian Kita Sambung Yang Putus Ini Langsung Kita Sambung Kemudian Kita Berisolator Setelah Itu Semuanya Yang terlihat Konsep Ini Kita Kita Buat Seperti Itu Dan Nanti Yang Utamanya Yang Terkena Yang Konsep Dengan Kawat Bantunya Nanti Kita Petek Silim Proses Pembetulan Seperti Ini Memang Agak Lama Karena Kita Harus Teliti Mana Mana Yang Harus Kita Buka Dan Kita Sambung Lagi Untung Konsep Konslet Yang Terjadi Itu Terlihat Atau Berada Di Luar Semoga Cara Ini Berhasil Dan Pemba Airnya Tidak Apa-apa Kita Rubah Kita Beri Selongsong Panjang Saja Oke Kita Beri Lagi Lagi Kita Lingkarkan Ke Belakang Seperti Ini Kemudian Kita Lem Ini Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Kita Buat Seperti Itu Juga Ini Kemungkinan Hanya Tiga Yang Kita Buat Seperti Itu Karena Yang Terlihat Konsep Cuma Tiga Oke Kita Krek Lagi Dan Kita Sambung Kemudian Kita Beri Isolasi Oke Kita Sambung Lagi Menggunakan Selongsong Kecil Seperti ini Dan Kita Arahkan Ke Belakang Lagi Semoga Cuma Tiga Ini Yang Hukum Singkat Nanti Kalau Lebih Dari Tiga Maka Juga Kalau Bisa Kita Betulkan Kalau Tidak Bisa Kita Tawarkan Orangnya Untuk Di Sepul Ulang Jika Memang Beliaunya Mau Pasuk Ulang Jika Tidak Memilih Di Lagi Ya Disilakan Kita Coba Satu Lagi Pakai Ini Juga Parah Atau Tidak Kita Coba Kuas Bagian Ini Semoga Tidak Ada Konslet Yang Lain Tapi Sepertinya Kok Ada Satu Yang Hitam Kalau Kita Buka Saja Bagian Ini Agar Kita Lebih Luasa Melihatnya Akan Membuka Bagian Tali Yang Ini Juga Harus Berhati-hati Dalam Membukanya Takut Sepulnya Terkena Pisau Sampai Terkelupas Bahaya Ternyata Ada lagi Yang Lebih Dalam Kita Harus Membukanya Kita Lem Dulu Biar Tidak Terlepas Lagi Untuk Sambungan Yang Sudah Kita Buat Talem Saja Biar Oke Kita Buat Satu Lagi Sampai Oke kita selongsong dulu kemudian nanti kita beri lem Oke sudah kita buka dan kita akan membuka gunungan yang ini Memang sepertinya ada yang konslet Oke kita coba membukanya Siapa tahu bisa terdeteksi dan nanti bisa di Dibenai nah ini dia Tepat Tepatnya pada gulungan utama kita putus saja kemudian Lihat apakah betul-betul oh ya ini memang betul-betul konslet Sehingga kita wajib untuk membukanya Ini efek tadi keburu di lem Sehingga Ada beberapa yang sudah lekat dengan lem Tidak apa-apa kita berusaha untuk membukanya lagi Beberapa gulungan Bantu yang harus isolator Yang harus Di isolasi Kita akan melakukan Isolator pada Karena Antara Bantu dan bantu itu Juga tidak boleh saling konslet Nanti kalau konslet itu akan Memperkecil Tahanan Kita coba beri dengan isolasi sederhana ini Karena memang tempatnya yang sempit Kira-kira seperti itu Jadi Kita beli isolasi Satu persatu Karena Antara Bantunya sendiri itu juga tidak terjadi hubung singkat Saya kira aman-aman saja Jadi Langsung saya lem G Ternyata Ada Begitu banyak Yang konslet Sehingga Harus kita buka Dan kita benai Oke Saya kira sudah Kita kembalikan lagi Kita tata lagi Terima kasih Oke Kita beri Lim Oke Sudah Kita melakukan Penataan Kita Kelam Akan melakukan Penataan dulu Karena Kalau kita lihat Ini akan Mengganggu Masuknya Rotor Masuknya Masuknya selamat menikmati oke kita coba dulu apakah pembetulan singkat ini berhasil kemudian kita akan membuka dari baut yang tertinggal ini semoga saja bisa langsung keluar dengan mudah sebenarnya pada ulirnya itu aman-aman saja yang tidak kuat itu karena bautnya ini agak panjang dan pada tengah-tengah baut ini itu terkena air terus-menerus sehingga baut yang tengah itu keropos sehingga ketika kita ulir dari ujung maka yang pangkal ulir ini tidak bisa berputar yang berputar adalah tengah dari baut yang keropos makanya seperti itu biasanya kalau baut bawah seperti itu nah bisa terlihat disitu bahwa ulirnya memang masih bagus beda dengan yang ini sudah terpotong sampai pangkal nah ini susah untuk mengeluarkannya kita beri pelumas agar nanti kita pemasangan dan pelepasan mudah oke kita pasang dulu kita pasang dulu kemudian kita coba cek bautnya apakah sudah pas apa belum nah ini sudah bergerak bebas jangan lupa ring pada lakarnya juga terpasang kemudian kita tutup kita pasang kembali jangan lupa ulir pada bautnya kita beri pelumas biar masuknya enak dan lepasnya enak juga oke masukkan seperti ini oke oke berputar dengan bebas dan leluasa sekaligus enteng kita sedikit berkutukan agar yang lain sesuai oke saatnya kita untuk mencoba pompa air ini semoga dari pembetulan itu tadi sudah bisa mengatasi masalah pada dinamo ini eh pada pompa air ini oke kita coba dulu oke seperti yang terlihat pompa air ini sudah selesai dan bisa berputar lagi dengan normal kita coba memasang dengan kipasnya bagaimanakah pompa air ini oke seperti itu memperbaiki pompa air yang konslet untung saja pompa air ini terlihat konsletnya ada di atas jadi bisa langsung kita tangani dan kita operasi kecil nah sayangnya pada pompa air ini kedua bautnya tidak terpasang karena memang putus seperti ini nah kemudian spare partnya harus membeli sedangkan pompa air ini akan segera dipakai jadi untuk sementara saya kira baut dua ini sudah cukup karena sudah posisi menyilang oke kita coba sekali lagi nah ini untuk bautnya tidak dibawakan tadi datang juga seperti ini saya tidak tahu tempatnya tempatnya dimana saya kira yang yang punya sudah menyimpan bautnya nah kalau dilihat sepertinya RPM nya sudah bagus dan sudah kencang utaranya oke sekian sekian reparasi atau memperbaiki pompa air yang putarannya lemah karena konsep antara gulungan utama running dan gulungan bantunya atau starting nya pembetulan dari si misu PS128 sekian dari kami tetap simak video kami dari awal mulai hingga akhir semoga bisa bermanfaat bagi kita semua jangan lupa like share komen dan subscribe dan terus ikuti channel insblog terima kasih sampai jumpa